Melihat ekspresi bahagia Hukian Mei, jantung Su Yun mulai berdetak lebih kencang. Virasat buruk muncul di hatinya. Kamu bilang kamu adalah pelindung sekolah Ming Ying. Dia diam-diam mundur dua langkah dan berbisik. Iya, Hukian Mei berkata sambil tersenyum. Kalau begitu tujuanmu datang ke keluarga Su, apakah untuk menemukan Su Yun? Iya, Hukian Mei mengangguk. Tangan kecilnya perlahan menyentuh belati di pinggangnya, tapi senyum di wajahnya tidak berkurang. Kenapa, dot apa kamu mencari Su Yun? Su Yun diam-diam menelan ludahnya dan berbisik. Kristal surgawi, Hukian Mei dengan licik tersenyum dan berkata, serahkan dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Kamu di sini untuk kristal surgawi. Iya, Hukian Mei langsung mengeluarkan belati dan meletakkannya di leher Su Yun. Dia tersenyum dan berkata, cepat berikan padaku. Siapa yang tahu setelah dia mengatakan itu, Su Yun akan merasa lega. Dia tampak seperti terbebas dari beban berat. Apa yang anda tertawakan? Melihat senyum santai orang ini, Hukian Mei bertanya dengan rasa ingin tahu. Ah, tidak apa-apa. Su Yun tersenyum dan berkata, hanya saja Heavenly Crystal tidak bersamaku. Lalu siapa itu? Aku tentu saja tidak akan mengatakan itu. Kalau begitu aku harus membunuhmu. Hukian Mei dengan acuh-ta'acuh berkata. Baik-baik saja maka, Su Yun tidak peduli. Dia mengangkat bahu dan berkata, Momong-momong, jika aku mati, tidak ada yang akan tahu di mana kristal surgawi berada. Karena kamu ingin membunuhku, maka aku akan memberimu hidupku yang busuk. Ai, sayang sekali harta akan selamanya terkubur dalam kegelapan. Setelah dia mengatakan itu, belati di leher Su Yun segera dicabut. Kemudian, tubuh harum remas ke dalam pelukannya. Ai ya, kakak tampan, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa menyakiti saudara? Saya suka saudara lebih dari cukup. Hukian Mei memiliki ekspresi malu di wajahnya saat dia berkata dengan malu-malu. Melihat ini, Su Yun buru-buru mendesak batu abadi untuk menjaga pikirannya. Roh rubah ini sangat kuat. Wajahnya berubah lebih cepat dari langit. Satu detik, dia pembunuh. Detik berikutnya, dia seperti kekasih yang memikatnya. Tapi, Hukian Mei tersenyum licik dan menambahkan, Jika aku tidak mendapatkan kristal surgawi dalam lima hari, maka aku tidak menginginkannya. Saat dia berbicara, jari kelingking gadis kecil itu dengan ringan mengetuk gagang pedang pendek yang aneh itu. Ancaman. Ini adalah ancaman terang-terangan. Bagaimana mungkin dia tidak mendengarnya? Namun, dia tidak menyangka bahwa gadis kecil yang menakutkan ini akan benar-benar datang mencarinya, dan tujuannya adalah kristal surgawi. Bagaimana dia menemukannya? Bagaimana dia tahu bahwa saya memiliki kristal surgawi? Suyun dipenuhi dengan pertanyaan, dia bingung, tetapi yang perlu dia pertimbangkan bukanlah masalah ini, tetapi bagaimana menghadapi keberadaan yang kuat dan kejam ini. Dia tidak ingin kehilangan kristal surgawi. Begitu Heavenly Crystal hilang, maka rencana yang telah disusun akan terganggu lagi. Tidak banyak waktu tersisa. Tanpa kristal surgawi, semua usahanya akan sia-sia. Itu. Saat itu, kedua penjaga di samping akhirnya sadar kembali, salah satu dari mereka mengumpulkan keberanian untuk melangkah maju, dan membungkuk kepada Hukian Mei, lalu berkata dengan suara yang sedikit bergetar, ini. Tetua ini, tolong tunggu sebentar, orang rendahan ini akan memberitahu Patriark sekarang. Dan Suyun, kamu, kamu juga menunggu. Jangan berlarian, mengerti. Dengan itu, penjaga itu berlari dan berlari menuju sekte luar. Sepertinya dia benar-benar mengira dia sudah mati. Suyun memikirkannya, dia harus memikirkan alasan yang lebih baik. Jika kebenaran dilaporkan, maka Heavenly Crystal akan sangat sulit untuk ditutup-tutupi. Mengetahui rubah ini sudah cukup memusingkan, jika keluarga Su juga tahu, maka dia akan benar-benar berada dalam masalah. Selain itu, memasuki makam leluhur keluarga Su juga merupakan pelanggaran berat. Menurut aturan keluarga Su, dia akan dieksekusi. Melihat penampilanmu, sepertinya kamu memiliki rahasia yang disembunyikan dari keluarga Su. Hukian Mei melirik Suyun dan berbicara lagi. Suyun tidak berbicara. Dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, lalu bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa aku memiliki kristal surgawi? Seorang pelacur mengatakannya. Wajah Hukian Mei sedikit berubah saat dia mendengus. Pelacur, hati Suyun tenggelam, siapa itu? Apa? Hukian Mei bertanya, kamu bahkan tidak tahu siapa orang itu. Astaga, bukankah kamu terlalu ceroboh? Anda memiliki harta karun, namun anda bahkan tidak tahu bahwa anda sedang diawasi. Aku hanya seorang murid perantara roh kecil. Kalau begitu, cepat beri aku heavenly crystal, kalau tidak aku akan membuatmu berharap kau mati. Jika kamu ingin memaksaku, bunuh saja aku. Lagi pula, kamu tidak bisa mendapatkan kristal surgawi. Tentu saja, anda juga dapat menyiksa saya, tetapi jika anda menyiksa saya, saya akan menggunakan kiroh mendalam saya untuk menghancurkan hati saya sendiri dan bunuh diri. Ketika saatnya tiba, anda bisa melupakan tentang mendapatkan kristal surgawi. Kata Suyun ringan. Setelah Hukian Mei mendengar ini, wajahnya sedikit berubah. Dia diam-diam mendengus, aku hanya akan memberimu lima hari untuk dipertimbangkan. Antara kristal surgawi dan kehidupan kecilmu, pilih satu. Suyun tidak mengatakan apa-apa. Setelah menunggu di depan gerbang sekte luar keluarga Su selama sekitar satu batang dupa, patriar keluarga Su sekali lagi memimpin petinggi keluarga Su, Su Silong, dan orang yang bertanggung jawab atas sekte luar yang satu lengannya dipotong. Mati. Sekolah Mingying bukanlah sekte yang lemah, meskipun tidak sekuat sekte pedang abadi, tetapi para ahli dari sekolah Mingying semuanya sangat kuat. Hukian Mei dikenal sebagai pedang rubah mutlak, dan terkenal di distrik Juelian dan distrik Qian besar. Ada desas-desus bahwa pedang rubah mutlak kejam, metodenya kejam, dan siapapun yang tidak tahan, dia akan membunuh tanpa peduli, menyebabkan dia memiliki musuh di seluruh dunia. Namun, sekolah Mingying menutup mata terhadap masalah ini, dan bahkan memberikan perlindungan untuk pedang rubah mutlak. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang untuk membalas dendam, mereka dibunuh oleh pedang rubah mutlak, atau diblokir oleh sekolah Mingying. Karena itu, reputasi sekolah Mingying bisa dikatakan buruk. Tapi itu sangat berharga. Lagi pula, kekuatan pedang rubah mutlak sudah jelas bagi semua orang. Hal terpenting dalam sebuah sekte adalah para ahli. Tanpa ahli, bagaimana sekte bisa disebut sekte? Setelah Patriar keluarga Su bergegas, dia melihat gadis kecil berusia 11 atau 12 tahun, Hukian Mei, dan tertegun sejenak. Ini adalah pertama kalinya banyak orang melihat Hukian Mei. Melihat gadis kecil yang lucu ini dengan pesona yang kuat, banyak orang yang hadir tidak percaya bahwa gadis kecil ini adalah iblis wanita yang dikabarkan membunuh tanpa mengedipkan mata. Patriar keluarga Su melangkah maju dan membungkuk dengan hormat. Kemudian, dia mulai berbicara dengan Hukian Mei. Mereka berdua berbicara sebentar. Patriar keluarga Su mulai bertanya tentang tujuan kunjungannya. Untungnya, Hukian Mei waspada dan tidak mengatakan bahwa dia sedang mencari Su Yun. Dia berkata bahwa dia ada di sini untuk meminjam beberapa barang yang tidak dianggap mahal. Dia mengalihkan perhatian sekelompok orang dan meminta untuk tinggal selama beberapa hari. Setelah Patriar keluarga Su mendengar ini, dia langsung setuju. Setelah mengundang Hukian Mei masuk, Patriar keluarga Su menoleh dan menatap Su Yun. Kamu Su Yun. Wajah Su Family Patriar menjadi dingin. Ada kilau yang tak terduga di matanya. Melaporkan kepada Patriar, saya. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh, tapi hatinya bergetar. Ia berusaha mengendalikan emosinya dan membuat dirinya tampil lebih natural dan stabil. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka melihatmu mati di Marsial Bond Mountain. Mengapa kamu masih hidup? Saya mengalami beberapa pertemuan kebetulan dan berhasil bertahan hidup. Apakah begitu? Patriar keluarga Su berkata, bawa dia ke aolah militer. Saya ingin menanyainya secara pribadi. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan masuk. Titik. Rumah utama. Di taman kecil yang agak terpencil. Seorang gadis muda mengenakan jubah blademaster biru duduk dengan tenang di taman. Dia menatap bunga-bunga di taman. Matanya tak bernyawa, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Wajah gadis muda itu kuyuh, matanya merah, dan bahkan ada bekas air mata di wajahnya. Dia tidak bergerak. Suasana di taman menjadi aneh. Yang paling. Pada saat ini, pintu taman didorong dengan lembut. Sumosa melangkah masuk. Melihat gadis muda yang duduk di sebelah taman bunga, dia mengerutkan kening. Nona, saatnya berlatih pedang. Cepatlah ke medan perang. Sumosa berkata dengan suara rendah. Namun, gadis muda itu menutup telinga dan tetap tidak bergerak. Merindukan. Suara Sumosa menjadi agak tidak sabar. Katakan pada Patriar, Titik. Aku, Titik. Aku tidak ingin berlatih lagi. Di masa depan. Titik. Aku tidak ingin berlatih lagi. Suara seraking air muncul. Tak bernyawa, tak berdaya. Seperti rintihan. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Sumosa benar-benar kesal. Dia dengan dingin mendengus lagi dan lagi, keluarga Su telah menghabiskan begitu banyak energi, tenaga, dan sumber daya keuangan untuk melatihmu. Apakah menurutmu itu semua sia-sia karena kamu menyerah? Bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Cepat ikuti saya ke medan perang. Dengan cepat. Aku tidak mau pergi. Huff. Kamu hanya pelayan yang tercelah. Sekarang setelah kamu menjadi burung phoenix, kamu marah. King R, saya beritahu Anda, jika Anda terus bertindak seperti ini, Patriark akan merampas segalanya dari Anda. Dia akan membuatmu kembali ke sekte luar dan terus menjadi pelayan. Tidak masalah. King R menggigit bibir bawahnya dan berbisik. Anda, Sumosa sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Bang. Pada saat ini, pintu didorong terbuka lagi. Kemudian, seorang pelayan dengan pakaian hijau zamrut berlari dengan cepat. Nona, Nona, dia kembali. Nona, merindukan. Dia kembali. Wajah pelayan itu dipenuhi dengan sukacita. Namun, ketika dia melihat Sumosa berdiri di pintu, dia langsung ketakutan dan tidak berani bergerak. Kenapa kau membuat keributan seperti itu? Skandal yang luar biasa. Wajah Sumosa menjadi dingin saat dia berteriak pada pelayan itu. Pembantu itu sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan dia hampir berlutut di tanah. Namun, King R mengangkat matanya yang agak merah dan menatap pelayan itu. Dia bertanya, Siapa? Kembali. Pelayan itu menatap Sumosa dengan sedikit ketakutan. Dia kemudian menatap King R yang sangat kuyuh dan dengan lembut berkata, Su. Tuan muda Suyun. Mendengar ini, tubuh lembut King R bergetar. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap pelayan itu. Dia dengan cemas bertanya, Siow Cui, apa yang kamu katakan? Siapa? Siapa yang kembali? Su. Bang. Tubuh Siow Cui dengan kejam ditendang ke tanah. Seluruh tubuh gadis muda itu berkedut kesakitan saat dia berguling-guling di tanah. Kamu anjing. Omong kosong apa yang kamu katakan. Cepat tersesat. Sumosa meraung. Sumosa, Anda lancang. King R benar-benar kesal dan dengan marah berteriak pada Sumosa. Apa, Nona? Saya akan membantu Anda memberi pelajaran kepada budak yang tidak masuk akal ini. Apakah itu tidak cukup? Sumosa mendengus. Kamu mau mati. Tangan King R sudah berada di pedang di pinggangnya. Namun, Sumosa tidak takut. Dia mencibir lagi dan lagi. Jika kamu memiliki kemampuan, maka cabut pedangmu. Tetapi Anda harus mempertimbangkan konsekuensinya. Mari kita lihat apakah yang tertawa pada akhirnya adalah Anda. Atau saya. Ketika King R mendengar ini, kulitnya berubah. Akhirnya, jari dioknya yang menggenggam gagang pedang dengan erat mengendur. Dia berjalan mendekat dan mengangkat Xiao Chui yang sedang memegangi perutnya yang kesakitan. Dia berbisik, Pergilah. Oh, cepat pergi ke medan perang. Jika kamu melewatkan satu jam, aku harus melapor ke Patriarch. Sumosa terkekeh dan berbalik untuk pergi. 62. King R menyuntikkan beberapa spirit Qi yang mendalam ke Xiao Chui untuk menstabilkan lukanya. Kemudian, dia mengirimnya ke aula medis rumah utama. Meskipun Mosa dengan santai menendangnya, untuk Xiao Chui yang tidak mengembangkan profound spirit Qi, itu hampir merupakan langkah yang fatal. Xiao Chui tidak mati. Dia sangat beruntung. Setelah memasuki aula medis, King R dengan cepat mengatur agar dokter roh merawatnya. Xiao Chui, yang sangat kesakitan, meraih tangannya. Nona, kamu cepat pergi. Aku baik-baik saja. Cari, cari Tuan Muda Suyun. Tuan Muda. King R mengerutkan bibirnya. Dia sedikit enggan. Namun, hatinya lebih mengkhawatirkan Suyun. Dia tidak tahu bagaimana Tuan Muda itu setelah kembali dari Marsial Bond Mountain. Apakah dia terluka? Mata King R memerah. Setelah berpikir sejenak, dia bangkit dan berkata kepada dokter roh, kamu harus menyembuhkan Xiao Chui. Jika ada kesalahan, aku akan menghukumu. Iya, Nona, dokter roh tua itu dengan cepat mengangguk. Dengan itu, King R dengan cepat meninggalkan Aula Medis. Pada saat yang sama, di sekte dalam keluarga Su. Di bawah kepemimpinan patriar keluarga Su, sekte luar dan sekte dalam telah memasuki Aula Militer. Mereka baru saja menerima Hukian Mei. Menurut permintaan Hukian Mei, mereka memberinya barang yang dia butuhkan. Meskipun hal-hal yang dia butuhkan mahal, itu adalah bantuan. Secara alami, keluarga Su bersedia menjualnya. Tentu saja, Hukian Mei juga meminta untuk tinggal di sini selama beberapa hari. Sang Patriar tidak menolak. Setelah memasuki Aula Militer, semua orang duduk. Su Yun, yang telah menunggu di luar Aula Militer, dibawa masuk. Di luar Aula Militer, ada empat penjaga yang mengenakan baju besi hijau tingkat menengah. Di tangan mereka, mereka memegang senjata hijau tingkat tinggi. Penjaga ini tidak ada bandingannya dengan penjaga sekte luar. Mereka telah mencapai tahap ketujuh dari alam murid perantara roh. Mereka dianggap sebagai penjaga elit dari sekte dalam. Semua orang fokus dan tidak berani mengendur. Ada lebih dari sepuluh orang yang duduk di dalam Aula Militer. Mereka adalah kepala pengurus sekte dalam Su Silong, pengurus keuangan Su Minghe, pengurus administrasi Su Xiaofang, diaken militer Suda, dan dosen elit sekte dalam Yi Xin Chou dan Zhang Hao. Sisa dari Eselon atas dan diaken sekte luar tidak dapat datang ke tempat ini. Jika Su Yun bukan murid sekte luar, mereka bahkan mungkin tidak bisa melewati pintu. Salam, Tuan Patriark. Su Yun masuk dan mengamati orang-orang di sekitarnya. Tatapannya akhirnya tertuju pada Patriark, Su Zheng Kiong, yang berada di puncak. Tetua keluarga Su memiliki masa depan. Lagi pula, ini hanya masalah sekte luar. Jika Hukian Mei tidak datang, mungkin Patriark bahkan tidak akan bertanya. Su Yun diam-diam mengepalkan tinjunya, menahan perasaan aneh di hatinya, dan diam-diam berdiri di sana. Su Yun. Saat ini, pemimpin klan membuka mulutnya. Suaranya berat dan tanpa emosi. Iya, Su Yun menjawab dengan lembut. Izinkan saya bertanya kepada Anda, di Marsial Bone Mountain, apa yang terjadi pada akhirnya? Mengapa seseorang secara pribadi menyaksikan Anda dibunuh oleh Silen Deat Deville di tebing? Tapi kau berdiri di sini baik-baik saja. Tidak hanya itu, tetua klan ketiga sekte pedang abadi Long Sian Li secara khusus datang ke sini untuk menemukanmu. Ini, kenapa, Anda dan tetua Long itu, hubungan seperti apa yang Anda miliki? Su Li Siong tidak bertele-tele, dan langsung ke intinya. Long Sian Li datang untuk menemukannya. Su Yun diam-diam terkejut. Mengapa wanita ini mencarinya? Mungkinkah, dia tahu bahwa saya memiliki kristal surgawi? Pikiran Su Yun berantakan, tapi yang perlu dia lakukan sekarang adalah menangani pertanyaan Patriark. Sebelum rencana itu dilaksanakan, dia tidak bisa mengalahkan rumput dan menakuti ular itu. Apalagi, dia masih harus tinggal di keluarga Su. Jika dia ingin pergi, dia harus membawa King R bersamanya. Setelah memikirkannya, dia menenangkan dirinya dan berkata, melapor ke Patriark. Hari itu, Su Yun memang dikejar oleh Silen Deat Deville. Hidupnya tergantung pada seutas benang, dan dia terjebak di tebing. Su Yun sangat takut. Dia tidak ingin dibunuh oleh Silen Deat Deville, jadi dia dengan tegas melompat dari tebing. Untungnya, ada sungai di Marsial Bone Mountain. Setelah jatuh ke air, Su Yun cukup beruntung untuk tidak mati, tetapi tubuhnya sangat lemah. Dia tidak bisa meninggalkan Marsial Bone Mountain tepat waktu. Setelah terjebak, Su Yun mengembara di sekitar Marsial Bone Mountain dan menemukan sebuah sungai yang mengarah keluar Marsial Bone Mountain. Kemudian, dia mengikuti sungai untuk meninggalkan Marsial Bone Mountain dan kembali ke keluarga Su. Secara kebetulan, saya bertemu Penatua Fox di pintu gerbang. Marsial Bone Mountain sangat besar. Meskipun itu adalah area terlarang bagi keluarga Su, pesona keluarga Su tidak dapat menutupi seluruh gunung. Tidak mengherankan jika ada sungai yang mengalir dari gunung. Setelah Su Lee Siong mendengar ini, alisnya yang tebal berkerut. Sepasang matanya yang sangat serius diam-diam menatap Su Yun, seolah dia ingin melihatnya. Su Yun hanya merasakan sedikit roh mendalam yang sangat tidak jelas diam-diam bertindak di tubuhnya. Itu juga diam-diam mengintip keadaan pikirannya sendiri. Produk. Saat ini, batu abadi yang tersembunyi di pakaiannya mulai bergerak dengan lembut. Itu meluap dengan arus hangat dan melindungi jantungnya, membuatnya stabil. Batu abadi tidak hanya memiliki efek meningkatkan bakat seseorang, tetapi juga dapat menenangkan pikiran seseorang. Itu membantu menjaga pikiran seseorang. Itu benar-benar objek ilahi. Su Yun diam-diam menaksir Su Li Siong. Melihat bahwa dia tidak menemukan keberadaan batu abadi, dia diam-diam menghela nafas lega. Ekspresi Su Li Siong tenang. Matanya masih menatap Su Yun. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya dan berkata, benarkah seperti ini? Ya, wajah Su Yun tidak berubah. Su Li Siong menunduk dalam diam. Kedua belah pihak saling bertukar pandang, tetapi tidak ada yang berbicara. Lalu, pada saat ini, Su Li Siong mengangkat kepalanya lagi, mengenai masalah tetua ketiga sekte pedang abadi, Long Siong Li, bagaimana kamu menjelaskannya? Long Siong Li mengklaim bahwa Anda mencuri sesuatu dari sekte pedang abadi. Saya ingin tahu, apa yang Anda curi dari mereka? Mencuri sesuatu dari sekte pedang abadi. Murid Su Yun menyusut. Sarafnya langsung tegang. Tampaknya Long Siong Li benar-benar menemukan bahwa dia ada hubungannya dengan Kristal Surgawi. Agaknya, alasan mengapa dia meninggalkan keluarga Su adalah karena dia mendengar bahwa dia telah dikirim ke Marsial Bond Mountain. Namun, Long Siong Li pasti tidak akan memberitahu keluarga Su tentang Kristal Surgawi. Kalau tidak, akan lebih mustahil baginya untuk menemukan Kristal Surgawi. Karena seperti ini, setelah dia tahu bahwa Su Yun telah meninggal, dia pasti akan memberitahu keluarga Su bahwa itu adalah kesalahpahaman. Karena dia tidak yakin apakah Su Yun benar-benar mati atau tidak. Jika dia belum mati, keluarga Su pasti akan memaksa Su Yun untuk menjelaskan masalahnya. Pada saat itu, masalah Heavenly Crystal akan sulit untuk disembunyikan. Pada titik ini, Su Yun diam-diam menghela nafas lega dan memutuskan untuk bertaruh. Dia tidak tahu apakah analisisnya benar atau tidak, tetapi dari semua alasan, ini adalah yang paling mungkin. Segera, wajahnya menunjukkan ekspresi realisasi. Oh, masalah ini, ini hanya kesalahpahaman. Hanya kesalahpahaman. Ketika saya meninggalkan keluarga Su, Su Yun pergi ke Mirror Lake Town untuk membeli beberapa barang. Penatualong juga ada di sana. Lagi pula, Mirror Lake Town dikelola oleh Sekte Pedang Abadi. Su Yun cukup beruntung memiliki beberapa koneksi dengan Penatualong. Kebetulan dia kehilangan dompetnya hari itu. Dia pikir saya mengambilnya, tetapi itu benar-benar tidak adil. Tuan-tuan, dengan tingkat kultifasi Su Yun, bagaimana mungkin dia berani memprovokasi Sekte Pedang Abadi. Ketika saya pertama kali melihat Penatualong secantik peri, saya memandangnya beberapa kali lagi. Saya tidak menyangka akan disalahpahami olehnya. Itu benar-benar tidak adil. Setelah mengatakan ini, Su Yun menghela nafas. Apakah sesederhana itu? Su Li Siong bertanya. Kata-kata Su Yun benar, Tuan-tuan juga harus tahu bahwa saya tidak memiliki keberanian untuk memprovokasi Sekte Pedang Abadi. Su Yun dengan cepat berkata, Itu benar. Dengan tingkat kultifasi Anda, jika Tetualong ingin membunuh Anda, itu akan semudah membalikkan tangannya. Su Silong berkata dari samping. Sampah Sekte Luar, seharusnya tidak begitu berani. Kata orang lain. Su Yun tidak mengatakan apa-apa. Su Li Siong terdiam. Dia menundukkan kepalanya sambil berpikir. Suasana menjadi agak aneh. Seluruh aola militer sangat sunyi. Su Yun tidak berani terlalu tenang. Kedua tangannya kadang-kadang meraih ujung bajunya. Jika dia terlalu tenang, itu akan membuat orang curiga. Jika dia terlalu bingung, itu akan membuat orang curiga bahwa dia bersalah. Untungnya, tindakannya saat ini tepat. Meskipun kata-katanya tidak terlalu pintar, tetapi yang benar-benar dapat meyakinkan orang adalah kata-kata yang suam-suam kuku dan biasa-biasa saja. Setidaknya, Dot itu masuk akal. Baiklah, aku mengerti. Pada saat ini, Su Li Siong mengangkat kepalanya dan berkata tanpa ekspresi, kamu kembali dari Marsial Bond Mountain. Aku yakin kamu lelah. Pergi dan istirahatlah. Ia, Patriark, Su Yun akan pergi. Su Yun membungkodan dengan cepat mundur. Setelah dia pergi, para petinggi masih duduk di sana. Ekspresi setiap orang berbeda. Beberapa orang menggigit bibir seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka ragu-ragu. Akhirnya, Su Li Siong membuka mulutnya, apakah menurutmu apa yang dikatakan anak ini? Benar atau salah? Meskipun kedengarannya sangat misterius, hal semacam ini bukannya tidak mungkin. I Sin Chou, yang duduk di sebelah kanan, berkata, Gunung Tulang Beladiri keluarga Su hanyalah sebagian kecil dari seluruh Pegunungan Tulang Beladiri. Selain gerbang pesona, ada banyak jalan lain yang dapat meninggalkan Pegunungan Tulang Beladiri, apa yang dikatakan Su Yun masuk akal. Adapun kontaknya dengan Tetua Long, saya juga berpikir itu masuk akal. Jika tidak, dengan tingkat kultivasinya yang lemah, bagaimana mungkin dia berani pergi ke Sekte Pedang Abadi? Itu benar, tingkat kultivasi orang ini rendah. Bahkan jika dia punya 10 nyali, dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Zhang Hao, yang berada di sebelahnya, juga setuju. Namun, pengawas keuangan Sekte Dalam, Su Ming He, memiliki pandangan bingung, tapi Su Yun ini aneh. Apakah ada yang punya kesan tentang dia? Dikatakan bahwa beberapa waktu yang lalu, ketika dia menjalani tes kekuatan, dia hanya murid pemular roh tingkat 6. Tapi hari ini, setelah mengamati auranya, saya merasa dia telah banyak berkembang. Tampaknya dia hampir setingkat dengan murid perantara roh. Tes kekuatan. Su Li Xiong tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya berbalik dan menatap Su Si Long. Dia bertanya, Si Long, apakah ini Su Yun dari Sekte Dalam? Su Si Long dengan cepat bangkit dan mengangguk, Patriark, iya. Bukankah mereka mengatakan bahwa tingkat kultifasi orang ini telah stagnan selama 8 tahun? Mengapa tingkat kultifasinya tiba-tiba meningkat? Saya tidak jelas tentang ini. Su Si Long menggelengkan kepalanya. Su Li Xiong merenung sejenak dan berbisik, aku selalu berpikir bahwa di antara dua orang ini, salah satu dari mereka menipu kita. Dua orang ini? Iya, Su Yun atau Long Sian Li? Su Li Xiong berdiri dan berbisik, biarkan seseorang mengawasi Su Yun. Amati dengan cermat setiap gerakannya. Jika ada gerakan, cepat laporkan padaku. Setelah itu, Su Li Xiong berbalik dan meninggalkan aula militer. Selamat tinggal Patriark. Semua orang dengan cepat bangkit dan membungkuk pada sosok yang akan pergi. Di luar aula militer, di bawah pohon besar, sesosok tubuh melirik dan kemudian diam-diam pergi. 63. Su Yun yang berkultivasi untuk berkultivasi. Namun, sebelum susunan selesai, ada ketukan di pintu. Su Yun dengan kasar menebak siapa itu dan buru-buru membuka pintu. Benar saja, itu adalah Yue yang bersaudara. Kakak Su Yun. Ketika saudara Yue yang melihat bahwa Su Yun tidak terluka, mereka sangat bersemangat. Mata Sin Yue dipenuhi air mata saat dia menutup mulutnya dan menangis. Kakak Su Yun, saya sangat merindukanmu. Sing yang memeluk Su Yun dengan erat dengan lengannya yang kekar, menyebabkan Su Yun tidak bisa bernafas. Setelah beberapa saat, keduanya akhirnya berhenti menangis dan masuk ke dalam rumah untuk berbicara. Mereka berdua sangat senang, jika mereka tidak bertanya pada Su Yun di mana dia merasa tidak enak badan, mereka akan mengamati apakah dia terluka di mana saja. Hati Su Yun tergerak, menuju Yue yang bersaudara, dia tidak menyembunyikan apapun. Keduanya tidak akan mengkhianatinya, jadi dia memberitahu mereka semua yang dia lihat dan dengar dari Su Tianlong. Ketika mereka berdua mengetahui tentang pertemuan kebetulan ini, mereka berdua terkejut dan menghela nafas. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa Su Yun telah memasuki tahap kedua dari alam murid perantara roh, mereka terkejut tak bisa berkata-kata. Hanya dalam waktu setengah tahun, dia telah melompat dari tahap ke-6 dari alam pemula roh ke tahap kedua dari alam perantara roh. Kecepatan macam apa ini? Bahkan jenius terkuat dalam sejarah keluarga Su tidak akan mampu melakukan ini. Nyatanya, mereka tidak tahu bahwa bakat bawaan Su Yun telah dipulihkan. Dengan dukungan batu abadi, akan aneh jika kecepatan kultifasinya tidak cepat. Momo ngomong, Sinyu, Sinyang, aku punya sesuatu untuk diberikan padamu. Su Yun membuka cincin penyimpanan dan mengobrak abriknya. Cincin penyimpanan. Ketika Sin Yue melihat cincin kuning tua di jari Su Yun, dia menutup mulutnya dengan heran, Kakak Su Yun, kenapa kamu memiliki cincin penyimpanan? Aku mengambil misi di Mirror Lake Town dan membelinya dengan sejumlah uang. Su Yun tertawa. Menerima pencarian untuk mendapatkan uang. Sinyue dan Sinyang yang saling memandang, keduanya merasa seolah-olah mereka tidak mengenali Su Yun lagi. Setelah mengotak atiknya sebentar, Su Yun mengeluarkan setumpuk besar blut jade kristal dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja. Dengan suara tabrakan, mereka menumpuk seperti bukit kecil. Menghitung mereka, setidaknya ada beberapa ratus dari mereka. Ngumun dan Star Sun langsung membatu. Kakak Su Yun, ini, ini adalah blut dew jade kristal. Lidah Sinyang yang meringkuk, suaranya bergetar. Itu benar, Su Yun mengangguk. Mengapa ada begitu banyak dari mereka? Sinyue mengulurkan tangannya yang gemetaran dan mengambil sepotong. Itu benar. Dia benar-benar tercengang. Ini, dicuri setelah membunuh Sun An Ye. Su Yun berbisik. Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka tidak bisa tidak mengingat adegan pria bertopeng yang tiba-tiba menyerang dan membunuh Sun An Ye. Tiba-tiba, hawa dingin mengalir di punggung mereka, dan mereka mulai gemetar. Jadi, orang yang membunuh Sun An Ye adalah kamu, kakak Su Yun. Kakak adalah murid perantara roh, membunuh Sun An Ye tidak akan membutuhkan banyak usaha. Keduanya tidak lagi berani menganggap Su Yun sebagai orang cacat yang hanya tahu cara minum dan berjudi. Mereka menyadari bahwa mereka mungkin tidak dapat banyak membantu Su Yun di masa depan. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi hubungan mereka bertiga. Su Yun menunjuk ke Kristal Giyok Embun Darah dan berkata, Bulan baru, Sing Yang, Kristal Giyok Embun Darah ini cukup bagi Anda untuk pergi ke Su Silong dan menukarnya dengan poin kontribusi. Anda akan mendapatkan dua kualifikasi untuk masuk ke dalam sekte. Apa, Sing Yang terkejut, kakak Su Yun, kamu ingin memberikannya kepada kami? Tidak, 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 kami tidak bisa mengambilnya, kakak Su Yun. Anda harus menukarnya dengan kualifikasi. Ngumun buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak bisa masuk ke sekte dalam. Su Yun berpikir sejenak dan berkata, Mengapa? Ada banyak alasan, sulit dikatakan. Namun, Kristal Giyok Embun Darah ini disiapkan khusus untukmu. Jika kamu bisa memasuki sekte dalam, akan sangat mudah bagimu untuk melakukan sesuatu. Kamu juga bisa menjagaku, saya telah menyinggung banyak orang di sekte dalam. Jika saya pergi ke sekte dalam, itu tidak akan damai. Tetapi, jangan ragu, cepat dan ambillah. Kata Su Yun. Melihat Su Yun begitu gigi, kakak beradik itu ragu sejenak, tapi akhirnya setuju. Kakak Su Yun, jika kamu butuh bantuan, kamu harus memberi tahu kami. Bahkan jika kami pergi ke sekte dalam, kami pasti akan membantumu. Bulan baru berkata dengan sungguh-sungguh. Gadis bodoh, Su Yun tidak bisa menahan tawa, kamu sudah cukup membantuku. Keduanya terus berbicara. Setelah dua jam, pintu rumah kecil lusuh itu berbunyi lagi. Kamu, kamu, kamu. Su Yun mengerutkan kening. Di keluarga Su, selain bulan baru dan Sing Yang, dia benar-benar tidak mengenal orang lain. Mereka bertiga berhenti berbicara. Bulan baru dan Sing Yang memandang Su Yun. Su Yun mengerutkan kening, bangkit dan berlari untuk membuka pintu. Pintu terbuka. Seorang gadis mengenakan jubah blademaster kuning berdiri di depan pintu. Rambut panjang gadis itu seperti air terjun. Tubuhnya sangat indah. Dia bahkan belum berusia 15 tahun. Dia memiliki mata yang cerah dan gigi putih. Alisnya seperti gunung yang jauh. Dia sangat cantik. Dibandingkan dengan Su Yun, Sin Yue seperti kunang-kunang dibandingkan dengan bulan yang cerah. Namun, mata gadis itu sedikit merah. Air matanya belum mengering. Kulitnya sangat kuyuh. Setelah melihat Su Yun, air matanya tidak bisa tidak jatuh. Penampilannya yang berlinang air mata membuat orang merasa kasihan padanya. Tuan Muda. King Er tersedak oleh isak tangis. Air matanya tidak bisa dihentikan. Kemudian, dia jatuh ke pelukan Su Yun dan terisak. King Er. Suara Su Yun agak serak. Kedua tangannya menggenggam gadis itu erat-erat, seolah tak ingin melepaskannya sedetik pun. Melihat ini, gadis itu menangis lebih keras. Air matanya membasahi dada Su Yun. Bahunya terus-menerus bergerak-gerak. Setelah beberapa saat, dia berhenti menangis dan dengan hati-hati menatap Su Yun dengan mata merahnya. Tuan Muda. Kamu, kamu baik-baik saja. King Er terisak. Tidak apa-apa, King Er. Aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Su Yun tertawa. Baguslah kau baik-baik saja. Syukurlah. Tuan dan Nyonya pasti telah muncul dan memberkati Tuan Muda untuk kembali dengan selamat dari Gunung Tulang Beladiri. King Er berbalik dan berdoa beberapa kata ke langit. Su Yun tidak tahu bagaimana perasaan King Er tentang dia, tapi tanpa ragu, dia tidak ingin kehilangan gadis ini. Saudara Yue yang tertegun sejenak. Xin Yue yang ceria segera berlari dan menertawakan beberapa patah kata. Kemudian, dia mengundang King Er untuk masuk dan duduk. Melihat penampilan kuyuk King Er, hati Su Yun sakit. Gadis itu dipakai bepergian. Dari rumah utama, dia bergegas ke sini tanpa henti bahkan untuk sesaat. Meskipun dia tidak banyak bicara, jelas bahwa dia sangat menghargai Su Yun. Setelah memasuki rumah, King Er dengan hati-hati menatap Su Yun. Setelah memastikan bahwa Su Yun benar-benar baik-baik saja, dia dengan hati-hati mengeluarkan dompet dari ikat pinggangnya. Namun, tidak menunggunya menyerahkan dompet, Su Yun menatapnya dengan ekspresi serius. Muda, titik, Tuan Muda, simpan untuk dirimu sendiri, kata Su Yun. King Er menggigit bibir bawahnya dan tidak mengatakan apapun. Yang terbesar, yang terbesar. Pada saat ini, suara kuku besi roh stallion terdengar. Suara itu semakin dekat dan dekat. Ketika sudah dekat, suara tapak besi berhenti. Hanya rengekan spirit stallion yang terdengar dari luar rumah. Su Yun tinggal di sebuah rumah kumu kecil di sekte luar keluarga Su. Siapa yang akan datang ke sini? Su Yun mengerutkan kening. Dia merasa bahwa kiroh yang mendalam di luar rumah juga kaya dan berantakan. Sepertinya ada banyak orang di spirit intermediate realm. Orang sekte dalam. Su Yun bangun dan berencana pergi keluar rumah untuk melihat. Tuan Muda. Saat ini, King Er menariknya. Su Yun menatap gadis itu dan melihatnya menyeka air mata dari matanya. Wajahnya tegas dan suaranya agak serak, aku akan keluar dan melihat. Melihat gadis itu terhuyung-huyung, seluruh tubuhnya tidak memiliki banyak kekuatan. Wajahnya masih lelah. Su Yun merasakan sakit yang menggelitik di hatinya. Selama ini, dialah yang melindunginya dari angin dan hujan. Selama ini, dialah yang mempertaruhkan segalanya untuk melindunginya. Sejak kematian orang tuanya, dia sendirian memikul segalanya dan menghadapi segalanya. Apa dia harus terus seperti ini? Su Yun meraih tangan King Er. King Er tertegun sejenak, dia memalingkan matanya yang sedikit merah dan menatapnya dengan heran. Beristirahatlah di sini sebentar. Aku akan pergi melihatnya. Su Yun menarik nafas ringan dan tersenyum. Tapi, titik, tapi, Tuan Muda. King Er ingin mengatakan sesuatu, tapi dia melihat Su Yun melangkah maju, membuka pintu, dan berjalan keluar. Bagaimana bisa King Er dan Yue yang bersaudara merasa nyaman? Mereka juga buru-buru mengikutinya keluar dari pintu. Ketika mereka keluar, mereka sangat terkejut. Di luar rumah, ada lebih dari selusin penjaga lapis baja yang mengendarai kuda jantan roh. Masing-masing penjaga memiliki ordo murid sekte dalam yang tergantung di pinggang mereka. Pinggang mereka membawa pisau atau pedang. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi tidak baik saat mereka menatap orang yang keluar. Kuda jantan roh meringkik. Kuku-kuku kuda itu menghentak dengan kacau. Debu beterbangan kemana-mana. Itu adalah tanda yang jelas dari niat membunuh. Penjaga sekte dalam adalah orang-orang yang benar-benar melindungi keluarga Su. Penjaga sekte luar adalah sekelompok udang berkaki lunak. Mereka bahkan belum mengalami beberapa perkelahian nyata. Su Yun melirik orang-orang yang mengendarai kuda jantan roh. Matanya tertuju pada orang yang mengendarai kuda jantan putih di depan. Su Mo Sa. Pada hari pertama kelahiran kembali Su Yun, dia adalah orang yang memperingatkannya untuk menjauh dari King Air. Pada saat ini, Su Mo Sa merendahkan. Dia menatap Su Yun dengan tatapan menghina. Kedalaman murid-muridnya dipenuhi dengan rasa kasihan dan jijik. Nona, sepertinya saran saya untuk Anda tidak berhasil. Su Mo Sa berkata dengan suara berat. Nada suaranya sangat arogan. Su Mo Sa, apa yang kamu lakukan di sini? King Air maju dan menatap Su Mo Sa. King Air baru saja tiba dan Su Mo Sa sudah mengikuti. Dia takut dia mengawasi King Air. Dia melihat Su Mo Sa memegang kepang dan perlahan berkata, Awalnya, di taman kecil, aku menyuruhmu pergi ke medan perang untuk berlatih. Pada akhirnya, kamu tidak hanya tidak pergi, tetapi kamu juga datang ke sini untuk melihat pemborosan Tuan Mudamu. Ah, waktu latihan sudah ditentukan oleh Patriark. Anda tidak berlatih tepat waktu, yang merupakan pelanggaran aturan Patriark. Sekarang, cepat ikuti aku kembali ke rumah utama untuk menerima hukumanmu. Jika tidak, Anda akan menghianati keluarga Su. Aku memiliki hak untuk membunuhmu. Saat kata terakhir jatuh, mata Su Mo Sa dipenuhi dengan niat membunuh. Su Mo Sa, jangan pergi terlalu jauh. King Air diam-diam mengatupkan giginya. Pergi terlalu jauh. Su Mo Sa mencibir, ini sesuai aturan. Bagaimana intimidasi ini? Dengan itu, dia melambaikan tangannya, ambil kembali nona muda itu. Juga, murid sekte luar Su Yun, menghalangi latihan nona muda juga akan dihukum. Seret dia ke penjara sekte luar selama 10 hari. Biarkan dia merasakan malapetaka penjara. Ya, senior Mo Sa. Para penjaga sekte dalam berteriak dengan keras, lalu dengan seragam membalikkan kuda mereka, dan berjalan menuju King Air dan Su Yun. Bulan sabit dan sing yang cemas dan ingin bergerak. Namun, mereka mendengar Su Yun tiba-tiba berteriak, berhenti. Para penjaga terkejut. Su Mo Sa mengerutkan kening, limbah sekte luar. Apa yang kamu takutkan? Buat perubahan Anda. Setelah para penjaga mendengar ini, mereka tidak ragu dan langsung bergegas maju. Kong Ki Yang. Tiba-tiba, sebuah pedang tipis terbang keluar dari sarung pedang di punggung Su Yun. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan dengan keras menebas penjaga terdepan. Penjaga itu menjadi pucat karena ketakutan dan mundur. Dia buru-buru mengeluarkan pedang dari pinggangnya untuk memblokir. Dentang. Pedang itu dipotong menjadi dua. Lengan penjaga itu gemetar. Dia merasa bahwa auraroh murid sekte luar ini sangat kuat. Itu sangat menakutkan hingga membuat bulu kuduk berdiri. Apakah ini benar-benar murid sekte luar? Penjaga itu bergidik. Bang. Sebuah kaki dengan keras menendang ke arah murid sekte dalam. Telapak kaki dengan kejam menginjak baju besi. Murid sekte dalam tiba-tiba terbang keluar dan dengan keras jatuh ke tanah. Dia sudah bingung dan tidak bisa bangun. Melihat ini, mata Sumo Sa memancarkan keheranan. Penjaga sekte dalam juga terkejut. Mereka melihat pedang Su Yun menembus tanah. Pedang Ki menyapu debu di sekitarnya. Wajahnya suram. Matanya seperti elang lapar yang menatap orang-orang ini. Jika kamu ingin mati, datanglah. 64. Adegan itu agak aneh. Xin Yue dan Xing yang dengan cepat berlari ke sisi Su Yun dan mengeluarkan senjata mereka untuk mendukungnya. King Er sudah terkejut. Tuan Muda, kapan dia menjadi begitu berani? Dia menatap Su Yun dengan bingung. Dia merasa bahwa semua ini adalah palsu. Karena kehilangan bakatnya, dia kehilangan kepercayaan dirinya, dia minum dan berjudi sepanjang hari, dia mengabaikan urusan dunia. Bagaimana dia menjadi begitu berbeda dari biasanya? Apalagi, setiap bulan, dia selalu mengeluh tentang sedikit koin roh yang dia berikan padanya, tapi dia tiba-tiba tidak menginginkannya. Apa yang terjadi pada Tuan Muda? Buk, buk! Su Mosa mendorong kudanya maju beberapa langkah dan mendekati Su Yun. Dia tidak turun dan terus menatap orang di depannya dengan tatapan merendahkan. Kamu ingin memberontak? Su Mosa berkata dengan enteng. Aku tidak punya niat seperti itu. Su Yun menjawab. Lalu kamu berani memberontak. Su Mosa mendengus dingin. Niat membunuh di matanya menjadi semakin intens. Dia tiba-tiba menarik pedangnya dari pinggangnya. Pedang itu bergetar dan menunjuk lurus ke arah Su Yun. Dia berkata, menyerahlah dengan patuh, jika tidak. Di tempat aku akan memenggal kepalamu. Su Mosa, jika kamu berani menyentuhku, hari ini, kamu akan berubah menjadi abu. Bahkan tulangmu tidak akan tersisa. Apakah Anda mempercayai saya? Su Mosa mendengar ini dan matanya berkilat. Dia mendengus, kata-kata aneh apa yang kamu katakan. Mungkinkah kamu, Su Yun, bisa membunuhku dalam satu gerakan? Aku tidak bisa. Lalu siapa yang bisa? Su Mosa tertawa. Dia melihat Su Yun mengangkat tangannya dan menunjuk King Er. Su Mosa membeku sesaat, lalu dia langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, seorang wanita yang pernah menjadi pelayan. Hahaha, dot ini terlalu lucu. Su Mosa tertawa sampai air matanya mengalir. Setelah sekian lama, dia berhenti tertawa. Dia menatap King Er dengan tatapan yang sangat menghina dan menghina. Mulutnya terangkat dan mencibir, belum lagi kekuatannya tidak sebaik milikku. Bahkan statusnya saat ini, tidak ada di mataku. Dia ingin membunuhku. Oh, jika Anda punya nyali, biarkan dia mencoba. Hahaha. Kali ini, belum lagi Su Mosa, bahkan penjaga Sekte Dalam pun mulai tertawa. Tawa mereka penuh ejekan dan penghinaan. Kemungkinan besar, bahkan mereka tahu bahwa gelar King Er sebagai seorang wanita muda hanyalah sebuah nama tanpa substansi apapun. King Er tidak mengatakan apa-apa, tapi tangannya sudah terkepal erat, seolah-olah dia sedang menahannya. Di sisi lain, wajah Xin Yue dan Su Xing yang sudah memerah karena marah. Mereka tidak sabar untuk bergegas dan membantai Su Mosa. Tetapi pada saat itu, Su Yun berbicara lagi. Dia berteriak dengan suara nyaring, tentu saja dia tidak bisa membunuhmu. Namun, ada seseorang yang dapat dengan mudah mengambil nyawamu. Siapa? Mungkinkah dua limbah berdiri di samping anda? Su Mosa menyipitkan matanya dan tersenyum. Berengsek, Xing yang hendak meledak, tapi Su Yun menghentikannya. Su Yun menatapnya, lalu berteriak, tentu saja bukan mereka, itu pelindung kanan sekolah Mingying, Hu Qian Mei. Suaranya sangat nyaring, seolah dia takut Su Mosa tidak bisa mendengarnya. Kemudian, dia berkata, belum lama ini, King Er dan Hu Qian Mei bertemu. Mereka berdua seperti teman lama pada pandangan pertama, dan sudah menjadi saudara angkat. Dia datang ke sini untuk menemui saya, dan ditemani oleh Hu Qian Mei. Jika King Er pergi untuk berkultivasi, dan mengabaikan tetua klan Hu Qian Mei, dan membuat marah sekolah Mingying, menyebabkan sekolah Mingying menjadi musuh keluarga Su, dapatkah anda memikul tanggung jawab? Oleh karena itu, King Er tidak hanya tidak bersalah, tetapi juga memiliki nilai persahabatan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, Su Mosa menyipitkan matanya dan mendengus, Hu Qian Mei ingin gadis pelayan yang tercela ini. Jangan membuatku tertawa sampai mati. Ayo, cepat bawa pergi, jangan buang waktu. Ya, para penjaga tidak lagi sopan. Satu persatu, mereka mengaktifkan teknik mistik mereka dan bergegas. Tetapi pada saat ini, sesosok merah gelap tiba-tiba melintas seperti kilat, dan mendarat di depan Su Yun dan yang lainnya. Orang itu menghentakkan kakinya, dan bumi berguncang. Seluruh sekte luar keluarga Su bergetar tiga kali. Tubuh penjaga sekte dalam bergoyang, dan dengan kecerobohan sesaat, mereka semua jatuh ke tanah. Itu benar-benar berantakan, dan itu sangat memalukan. Bahkan Sumo Sa sedang tidak enak badan. Kuda jantan roh di bawah selangkangannya jelas terkejut. Kuku kudanya bergetar, dan dia hampir jatuh dari kudanya. Setelah beberapa saat, dia menstabilkan dirinya. Melihat bumi lagi, sebenarnya ada tiga retakan, dan sumber retakan itu sebenarnya berasal dari bawah kaki yang kecil dan indah. Hu Qian Mei. Sumo Sa tertegun. Kalahkan dia. Su Yun mengeluarkan panggilan lemah. Alis kecil lucu Hu Qian Mei sedikit berkerut, tetapi pada akhirnya, dia tetap setuju. Dia bergerak, dan seperti angin puyuh, dia bergegas menuju Sumo Sa, dan dengan keras menamparkan wajahnya. Dengan baik. Seluruh tubuh Sumo Sa terbang dari kuda jantan roh, dan dengan keras menabrak pohon tidak jauh dari sana. Bang. Dia menabrak pohon, berguling beberapa kali, dan jatuh. Saat dia memanjat, cetakan telapak tangan berwarna merah cerah muncul di pipinya. Mulut Sumo Sa dipenuhi darah. Dia menyentuh pipinya yang terbakar, dan tertegun. Matanya dipenuhi amarah saat dia menatap Hu Qian Mei. Tuan Pelindung, kamu, dot apa yang kamu lakukan? Melakukan apa? Hu Qian Mei diam-diam melirik Su Yun, lalu menatap King R yang berdiri di samping Su Yun. Dia menunjuk ke arahnya dan berkata, ini adalah saudara perempuan yang disumpah Tuan ini. Tuan ini dan dia saling mencintai. Pada pandangan pertama, kami cocok seperti teman lama. Kali ini, dia secara khusus menemani Tuan ini ke sekte luar untuk bermain, tetapi Anda benar-benar berani membawa orang untuk membawanya. Untuk mengambil saya, orang-orang Hu Qian Mei, titik, oh, beraninya kamu. Kalau begitu, bunuh dia. Saat ini, Su Yun yang berdiri di sampingnya berbisik. Suara ini tidak keras, tapi King R, yang berdiri di dekatnya, bisa mendengarnya dengan jelas. Matanya melebar, dan dia menatap Su Yun dengan keheranan yang tak tertandingi. Dia melihat bahwa mata Su Yun menembus dengan jejak tekat, dan niat membunuh yang tak terpadamkan. Seluruh tubuh King R bergetar. Ini adalah Tuan Muda. Hu Qian Mei mendengar ini, dan juga agak tertegun. Dia berbisik, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Jika kamu bisa. Kata Su Yun. Namun, Hu Qian Mei tidak bergerak. Setelah menunggu sejenak, dia berkata, meskipun untuk kristal surgawi, jika saya melakukan ini, keuntungan tidak akan menutupi kerugian. Dia adalah salah satu orang Su Li Xiong. Begitu dia terbunuh, hubungan antara sekolah Ming Ying dan keluarga Su akan memburuk. Sekolah Ming Ying tidak lemah, tetapi koneksi keluarga Su sangat luas, dan koneksi mereka rumit. Aku tidak bisa menjadi musuh dengan mereka. Kalau begitu lukai dia dengan serius. Untuk membunuhnya, biarkan aku yang melakukannya. Su Yun berbisik. Begitu Hu Qian Mei mendengar ini, kali ini bersih dan rapi. Dia langsung menyerang Su Mosa. Hu, titik, pelindung Hu. Mata Su Mosa membelalak. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia melihat sosok mungil dan indah Hu Qian Mei dalam sekejap mata. Kemudian, dia melambaikan telapak tangannya dan memukul dadanya. Po Chi. Su Mosa dipukul dan terbang keluar. Dia memuntahkan seteguk darah dan dengan keras jatuh ke tanah. Namun, ini bukanlah akhir. Telapak tangan Hu Qian Mei menghantam tubuhnya, dan mulai menyerang lima jeroan dan enam ususnya, menyebabkan luka dalam. Ini untuk sementara memblokir saluran Ki-nya, mencegah Ki-roh mendalamnya memperbaiki dirinya sendiri. Dengan hanya satu serangan, murid menengah roh tingkat ke-10 ini terluka parah dan kehilangan semua kekuatan bertarungnya. Saat penjaga Sekte dalam melihat ini, mereka sangat cemas. Namun, tidak ada yang berani memprovokasi Hu Qian Mei. Satu persatu, mereka bergegas dan membantu Su Mosa berdiri. Enyah. Satu kata keluar dari mulut lembut dan lembut Hu Qian Mei. Para penjaga buru-buru membantu Su Mosa naik kuda jantan dan segera pergi. Segera, suara tapak kuda berangsur-angsur menghilang, hanya menyisakan awan debu. Tujuan Hu Qian Mei adalah untuk mendapatkan Heavenly Crystal, dan Heavenly Crystal ada di tangan Su Yun. Untuk mendapatkan kristal surgawi, Hu Qian Mei tidak punya pilihan selain menuruti permintaan Su Yun. Tentu saja, asalkan tidak terlalu berlebihan. Jika Su Yun memberitahu King Er dan Hu Qian Mei bahwa mereka adalah saudara perempuan yang disumpah, maka King Er akan memiliki pengaruh di keluarga Su. Setidaknya, dia tidak akan mudah diintimidasi. Su Yun tidak berani mengasosiasikan dirinya dengan Hu Qian Mei. Kalau tidak, Su Li Xiong akan curiga dan mengirim orang untuk menyelidikinya. Kemudian, semuanya akan terungkap. Su Yun menatap ke arah yang ditinggalkan Sumo Sa. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, dalam tiga hari, dia seharusnya tidak bisa bertarung, kan? Dia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Hu Qian Mei dengan lembut tersenyum. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memandang Su Yun dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Su Yun tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan memasuki rumah. King Er menatap kosong pada Hu Qian Mei. Pelindung kanan Sekte Ming Ying, dia berada di atas puluhan ribu orang. Bahkan pelindung kiri harus menghormatinya. Patriar keluarga Su secara pribadi pergi ke Sekte Luar untuk menyambutnya. Dot dan tanpa diduga, pada saat kritis ini, dia berlari keluar untuk membantunya. Selain itu, dia berkata, Dot dia mengatakan bahwa mereka adalah saudara perempuan yang disumpah. Masuk dan bicara, adik perempuan. Hu Qian Mei mengungkapkan gigi seputih salju, tertawa dan berkata kepada King Er, lalu mengayunkan ekor rubah besar seputih salju dan berjalan ke dalam rumah. Petik 2. Petik 2. Setelah memasuki rumah, Xin Yue dan Xing yang berdiri dengan patuh di depan meja. Mereka tidak berani melakukan apapun. Bahkan King Er juga sama. Menurut pendapat mereka, dengan tingkat kultifasi Hu Qian Mei, bagaimana mungkin dia berani bertindak gegabuh? Haha, duduk, jangan terlalu pendiam. Ai ai ai, adik perempuan King Er, jangan malu-malu. Tes cek cek, kamu terlihat sangat imut. Hu Qian Mei mengedipkan matanya yang genit ke arah Su King Er, lidah kecilnya yang lembut bahkan mengjilat bibirnya, terlihat seperti haus darah. King Er tersipu dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Baiklah, Master Fox, jangan menggoda mereka lagi. Su Yun tidak berdiri di atas upacara dan duduk di tanah. Menggoda. Hu Qian Mei tersenyum pada Su Yun dan berkata, apakah aku menggoda mereka? Dibandingkan dengan ini, ada seseorang yang menggodaku berkali-kali. Batuk-batuk, batuk-batuk-batuk. Su Yun tiba-tiba terbatuk hebat. Namun, Hu Qian Mei jelas tidak berencana berteman dengan King Er dan yang lainnya. Dia hanya mengangkat tangan putihnya dan menjentikkan jarinya. Dalam sekejap, lapisan cahaya putih menyelimuti Xing Yang, Xin Yue dan King Er. Dalam sepersekian detik, mereka bertiga menyadari bahwa mereka tidak dapat mendengar apapun. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya tidak bisa mendengar apa-apa? Xing Yang berkata dengan cemas. Pada saat ini, suara Hu Qian Mei terdengar di benaknya. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Su Yun. Tidak nyaman bagimu untuk mendengarkan. Aku akan melindungi pendengaranmu untuk sementara. Semuanya, tolong tunggu. Mendengar suara ini, hati semua orang akhirnya menjadi tenang. Untuk apa ini? Su Yun bingung. Jika Anda tidak ingin mereka mendengar percakapan kami, Anda dapat meminta mereka keluar dan menunggu. Itu tidak akan berhasil. Jika mereka keluar, hanya akan ada kita berdua yang tersisa di ruangan. Dot itu akan menyebabkan orang bergosip. Hu Qian Mei menggunakan nada yang sangat memesona dan tertawa. Sepasang mata bunga persik itu masih berkedip pada Su Yun. Su Yun diam seperti perawan dan tidak bergerak. Wajah tersenyum Hu Qian Mei menegang. Dia berkata dengan ketidakpuasan, Apakah aku tidak cantik? Tidak, itu sangat indah. Lalu mengapa kamu tidak memberiku reaksi? Hu Qian Mei melengkungkan bibirnya dan berkata, Reaksi, reaksi apa? Jangan bilang kau menginginkanku. Su Yun memandangi dada Hu Qian Mei yang menggembung. Meskipun Hu Qian Mei tidak terlihat besar, dia telah berkembang dengan sangat baik. Pakaian merahnya terisi sampai penuh, seolah-olah akan robek dari pakaiannya. Dia percaya bahwa orang lain akan memperhatikan wajahnya yang menawan dan cantik, dan juga memperhatikan puncak dadanya. Tapi saat ini, Hu Qian Mei tidak peduli dengan tatapan ketiga orang di sampingnya. Dia diam-diam membuka kancing kainnya, memperlihatkan sepotong kecil daging putih dan lembut di dadanya. Dia tersenyum menawan dan berkata, Jika kamu mau, kamu bisa. 65. Hidangan dikirim ke depan pintunya. Selain itu, itu adalah keindahan yang menakjubkan. Jika digantikan oleh pria dengan kemauan yang sedikit lebih lemah, dia pasti sudah menyerang. Namun, Su Yun tidak bodoh. Tingkat kultifasi Hu Qian Mei tinggi, bagaimana dia bisa mengakui bahwa dia lebih rendah dari seseorang. Belum lagi, Su Yun telah melihat banyak metodenya, bagaimana mungkin dia berani melakukan ini. Untungnya, batu abadi selalu menjaga pikirannya, jika tidak, dia pasti sudah jatuh di bawah rok delimanya. Yah, berhenti main-main, ayo mulai bisnis. Su Yun mengatur pikirannya yang panik dan berkata dengan suara rendah. Tidak romantis. Hu Qian Mei meringkuk bibirnya dan merapikan pakaiannya. Mengabaikan tiga orang di sampingnya yang tidak bisa mendengar apa-apa, dia langsung menyelangkan kaki putih pendeknya yang lembut dan berkata, Alasan mengapa saya tidak membiarkan mereka keluar adalah karena ada banyak orang yang mengawasi Anda di dekat sini. Aku tahu. Karena insiden Marsial Bond Mountain, ditambah dengan fakta bahwa tingkat kultifasiku tiba-tiba meroket, hal itu menimbulkan kecurigaan mereka. Kata Su Yun. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Hu Qian Mei tidak membiarkan mereka bertiga keluar. Jika King Er dan dua lainnya meninggalkan pondok, hanya menyisakan Su Yun dan Hu Qian Mei di rumah, keluarga Su pasti akan curiga. Bagaimana Su Yun dan Hu Qian Mei mengenal satu sama lain? Kecurigaan ini pasti akan mengarah ke Heavenly Crystal, jadi Hu Qian Mei tidak membiarkan mereka pergi. Jadi semua ini untuk Heavenly Crystal. Su Yun tiba-tiba menyadari. Oh, kamu tidak bisa mengatakan itu. Bukankah kamu juga menggunakan aku sekali? Anda jelas tahu bahwa saya akan mengawasi Anda di sekitar untuk kristal surgawi, namun Anda dengan sengaja menggunakan masalah sebesar itu untuk mengucapkan kata-kata itu. Kata-kata itu bukan dimaksudkan untuk didengar oleh Sumo Sa, melainkan untuk aku dengar, bukan? Hu Qian Mei tersenyum. Jika sesuatu terjadi padaku, Heavenly Crystal secara alami akan menghilang tanpa jejak. Kalian bahkan lebih licik dariku, yang memiliki darah rubah. Hu Qian Mei mendengus. Ini hanya cara untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, jika ada hal seperti itu lain kali, saya tidak akan maju untuk menyelesaikannya. Masih ada empat hari, kesabaran saya terbatas. Anda sekarang memberikan kristal surgawi kepada saya, saya dapat membantu Anda masuk ke dalam sekte keluarga Su. Jika Anda tidak dapat mengeluarkan kristal surgawi, maka, siapkan peti mati. Hu Qian Mei berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia bangkit dan berjalan menuju pintu. Su Xin Yue dan yang lainnya bingung, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan. Namun, mereka mendengar jentikan jari di pintu, dan kemudian ketiganya memulihkan pendengaran mereka. Hu Qian Mei membuka pintu dan pergi. Di pusat medis utama. Pembantunya, Xiao Chui, meminum obat yang diresepkan oleh tabib roh tua itu dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian, dia menutupi perutnya, yang masih kesakitan, dan terhuyung-huyung. Pada saat ini, terdengar teriakan Ryu di pintu masuk klinik. Cepat, 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 bawa Sir Mosa masuk. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sebuah suara panik terdengar. Kemudian, mereka melihat Su Mosa dibawa oleh dua pengawal. Saat mereka memasuki pintu, mereka mendengar suara, Pu Chi. Su Mosa memuntahkan setegup darah merah. Seluruh wajahnya pucat dan dia mengerang kesakitan. Apa yang sedang terjadi? Xiao Chui bingung. Su Mosa dibaringkan di tempat tidur dan dokter spiritual tua bergegas mendiagnosa dan menyembuhkannya. Sesaat kemudian, Patriark bergegas dan mengusir semua orang. Melihat situasi Su Mosa, wajah Patriark menjadi agak suram. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu tidak mengikuti Nona Muda? Su Li Siong menuangkan aura roh yang kuat dan kuat ke Su Mosa untuk melindungi pikirannya dan bertanya dengan dingin. Su Mosa, yang lemah dan lemah, menceritakan keseluruhan cerita. Apa, Nona Muda itu benar-benar menjadi saudari angkat dengan Hukian Mei? Bagaimana ini mungkin? Su Li Siong jelas tidak percaya. Sudah berapa lama sejak Hukian Mei datang ke keluarga Su? Patriark, jika seperti ini, maka, lalu, setelah Nona Muda dikirim ke Sekte Langit yang Mendalam, titik, Hukian Mei ini, tidak akan mengganggu. Su Mosa mengerang seolah-olah dia adalah orang yang sekarat. Huh. Su Li Siong dengan dingin mendengus, meskipun sekolah Ming Ying kuat, bagaimana mungkin mereka berani menjadi musuh Sekte Langit yang Mendalam. Bahkan Sekte Pedang Abadi harus menghormati Sekte Langit yang Mendalam. Bahkan jika saya meminjamkan Hukian Mei beberapa nyali lagi, dia tidak akan berani melakukan ini. Namun, saya sangat penasaran, mengapa Hukian Mei melukai Anda begitu parah? Dalam situasi seperti ini, apakah dia harus begitu kejam? Mata Su Mosa tiba-tiba melebar. Dia meraih tangan Su Mosa dan dengan bersemangat berkata, Paman, kamu harus membalaskan dendamku. Titik, aku tidak rela. Titik, aku tidak rela. Titik, aku harus mencari keadilan. Titik, Paman. Jadi Sumosa ini sebenarnya adalah keponakan dari Patriark, Su Li Siong. Agaknya, banyak orang di keluarga Su tidak mengetahui hal ini. Namun, Su Li Siong melepaskan diri dari tangannya dengan ekspresi serius. Kekuatan Hukian Mei sangat tinggi. Dia juga mendapat dukungan dari Sekolah Ming Ying. Dia tidak mudah dihadapi. Jika kita bergerak padanya karena masalah ini, mungkin itu akan menarik musuh besar bagi keluarga Su. Jangan bilang, kita akan membiarkannya begitu saja. Tentu saja tidak. Su Li Siong menunduk dan merenung sejenak, lalu berkata, ku dengar Hukian Mei memiliki fisik langka yang hanya bisa ditemukan sekali dalam seribu tahun. Jika aku bisa mendapatkan tubuhnya, maka kekuatanku akan sangat meningkat, dan kultivasi saya akan meroket. Meskipun penampilan Hukian Mei sangat genit, saya belum pernah mendengar dia berselingkuh dengan siapapun. Titik, Mosah, apa pendapat Anda tentang Hukian Mei ini? Hukian Mei, Su Mosah tertegun. Dalam benaknya, muncul wajah cantik gadis muda itu. Matanya langsung melonjak dengan keinginan tak berujung. Jika aku bisa mendapatkannya, aku rela hidup beberapa tahun lebih sedikit. Itu bagus. Tunggu sampai lukamu sembuh. Selama waktu ini, Anda dapat beristirahat dengan tenang dan memulihkan diri. Saya akan memikirkan cara. Kata Su Li Siong, lalu berbalik dan langsung keluar. Ah, Hukian Mei. Su Mosah mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya, aku akan membuatmu menyesal. Titik, mengenai alasan bantuan Hukian Mei, Su Yun tidak memberitahu Xin Yue dan yang lainnya. Lagi pula, semakin sedikit mereka tahu tentang masalah ini, semakin baik bagi mereka. Kristal surgawi seperti kentang panas yang dipikirkan semua orang. Setelah mengobrol sebentar dengan Su Yun, King Er bergegas kembali ke rumah utama. Su Xin Yue dan Su Xing yang juga kembali. Hukian Mei masih berada di tempat yang telah diatur oleh keluarga Su untuknya. Tidak ada gerakan, Su Yun tahu bahwa dia sedang menunggu, dan dia juga tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Bagaimana dia bisa menyingkirkan Hukian Mei? Su Yun tidak tahu, tapi bukan itu yang harus dia lakukan sekarang. Matahari terbenam di barat, dan malam datang. Su Yun menarik kuda jantannya sendiri, melompat ke atasnya, dan langsung berlari menuju rumah utama. Menggunakan nama Hukian Mei, dia tidak terhalang sama sekali. Segera, dia memasuki rumah utama, yang jaraknya 10 mil dari sekte luar. Tiga klan keluarga Su seperti tiga lingkaran besar. Sekte luar menutupi sekte dalam, dan sekte dalam menutupi rumah utama. Lapis demi lapis, hirarki didefinisikan dengan jelas. Sekte luar keluarga Su menderita. Setiap orang berjuang untuk masa depan mereka sendiri, tetapi sekte dalam memiliki segalanya. Semua orang berjuang untuk kekuatan mereka sendiri. Adapun rumah utama, itu benar-benar berbeda. Rumah utama tidak hanya memiliki kondisi terbaik keluarga Su, tetapi juga dibangun di atas sebidang tanah dengan Feng Shui yang baik. Begitu dia melangkah ke rumah utama, dia merasa bahwa kiroh yang mendalamnya pulih dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Ini sangat bermanfaat bagi kultifasinya. Banyak impian sekte luar adalah memasuki sekte dalam keluarga Su untuk berkultifasi. Impian sekte dalam adalah memasuki rumah utama, tetapi banyak impian sekte dalam tidak pernah terpenuhi. Setelah memasuki rumah utama, dia menghentikan kudanya di sudut. Memanfaatkan malam itu, dia mengganti jubah putihnya yang biasa, melepas lencana muridnya, dan mengenakan pakaian ahli pedang hitam. Dia melangkah ke sarung pedang, mengeluarkan wajah yang rusak dari cincin penyimpanannya, dan menutupi wajahnya dengan itu. Kemudian, dia dengan cepat berjalan ke depan. Saat dia mendekati rumah utama, Su Yun memperlambat langkahnya. Ada banyak persona pertahanan di rumah utama. Semua pembudidaya rumah utama memiliki bidang seni bela diri khusus. Di luar bidang seni bela diri, dilarang menggunakan auraroh. Begitu seseorang menggunakan auraroh, persona pertahanan ini akan segera menangkapnya dan memberitahu penjaga rumah utama. Para penjaga rumah utama semuanya adalah ahli-ahli kelas atas. Bahkan di sekte besar, mereka bukanlah eksistensi yang lemah. Berbicara secara konservatif, mereka semua setidaknya berada pada tahap kelima dari murid intiroh. Mungkin ada orang yang lebih kuat. Saat ini, Su Yun pasti tidak bisa melawan bahkan salah satu penjaga rumah utama. Jadi, semuanya harus dilakukan dengan tenang. Dia diam-diam berjalan menuju toko medis rumah utama. Di bawah sinar rembulan, topeng besi itu terlihat sangat dingin. Menghindari kerumunan, dia berjalan dalam bayang-bayang. Segera, dia tiba di luar toko medis. Yang paling. Pintu didorong terbuka dengan lembut. Saat itu larut malam, dokter roh tua sudah tertidur. Hanya seorang pelayan yang berdiri di samping tempat tidur, masih menjaga orang yang sedang beristirahat di tempat tidur. Su Yun diam-diam berjalan mendekat. Pelayan itu terkejut. Dia tidak tahu siapa orang ini. Dia menyaksikan orang ini mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh, titik akupuntur Jinghai, di lehernya. Sarafnya langsung lumpuh. Otaknya untuk sementara diberi oksigen, dan dia pingsan. Guada. Pelayan itu jatuh ke tanah. Suara itu membangunkan Sumosa yang sedang tidur. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menahan rasa sakit saat dia merangkak. Siapa? Teriak Sumosa. Jangan gugup. Sebuah suara rendah keluar dari mulut pria bertopeng itu. Sumosa dengan waspada menatapnya, Siapa kamu? Itu tidak penting. Yang penting King R, yang telah menderita selama bertahun-tahun, akhirnya bisa melampiaskan amarahnya. King R, Sumosa tertegun. Dia tiba-tiba mengerti, kamu adalah pelayan murahan itu. Pelayan murah. Pria bertopeng besi itu mengerutkan kening. Sayangnya, Sumosa tidak bisa melihatnya. He he, bukankah begitu? Dia hanyalah pelayan sampah. Dengan sedikit keberuntungan, dia memasuki rumah utama. Namun meski begitu, garis keturunannya yang rendah tidak dapat diubah. Pelayan yang murah adalah pelayan yang murah. Sumosa mendengus. Pria bertopeng besi itu tidak berbicara. Dia bahkan tidak melakukan apapun. Dia langsung berbalik dan berjalan keluar ruangan. Berhenti. Teriak Sumosa. Namun, pria itu tidak berhenti dan segera meninggalkan ruangan. Sumosa ingin meminta bantuan, tetapi pada saat ini, bangun dari tempat tidur pun menjadi masalah. Setelah pria itu pergi, lingkungan menjadi sunyi. Tidak ada gerakan, tidak ada suara. Apa yang pria itu lakukan? Apakah dia datang ke sini? Hanya untuk mengatakan kata-kata yang tidak bisa dijelaskan itu. Sumosa bingung. Tidak, seseorang datang. Seseorang datang dengan cepat. Sumosa berteriak dan bersiap untuk menyeret pria bertopeng itu kembali. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, dengan wuse, jendela balai pengobatan roh dibuka, dan pedang tajam dengan ujung tajam menembus udara. Pochi. Sumosa tidak punya waktu untuk bereaksi. Pedang menembus kepalanya dan memakukannya ke dinding ruang medis. Seluruh kepalanya terbelah dua oleh aura pedang. Setelah memenggalnya, pedang itu bergetar lagi dan terbang keluar jendela, menghilang ke dalam malam. Di. Alarm yang menusuk telinga bergema di seluruh rumah utama. Kemudian, sejumlah besar pesona bercahaya pecah dan mengelilingi seluruh rumah utama. Gerbang rumah utama ditutup dengan cepat. Pengawal kekaisaran rumah utama membawa sejumlah besar penjaga dan dengan cepat bergegas menuju aula medis. Di rumah utama, di luar medan perang, begitu terjadi ledakan aura roh, alarm akan segera terpicu. Pengawal kekaisaran membawa anak buahnya dan bergegas ke aula medis dengan kecepatan tercepat. Namun, ketika sekelompok orang memasuki aula medis, pemandangan di depan mereka mengejutkan semua orang. Kepala rumah utama Sumo Sater belah dua. Tubuhnya menempel di dinding dan wajahnya masih penuh ketakutan. Materi otak putih dan darah merah berserakan di seluruh tempat tidur. Terima kasih telah menonton!